ya kan, nanti kalian ada efek-efek kayak cepet, susut, lambat setelah datang di kamu juga bisa balik lagi sama aku, Hari Obi masih di basic editing video menggunakan aplikasi yang ada di HP, kali ini tetap ya kita menggunakan aplikasi yang namanya VN kenapa kita gak terus menggunakan aplikasi VN nih, kita bahas nih, karena menurut kita aplikasi VN itu sekarang itu keren banget, dan juga banyak video-fitur yang bermanfaat buat kalian semuanya, dan tentunya itu gratis dan easy to use banyak banget kan manfaatnya, nah episode kali ini kita akan membahas, gimana sih caranya pengaplikasian pengaturan speed yang ada di aplikasi VN bingung kan gimana caranya nah langsung aja, oke disini, buat kalian semua yang belum download aplikasi VN, langsung aja download aplikasi itu, karena aplikasi itu gratis guys oke, kalau udah, kayak ini ini interface-nya oke, langsung kita pilih ya, plus yang ada di bawah, kita pilih footage yang pengen kita gunakan oke, aku akan menggunakan footage ini footage-nya sama kayak di episode sebelumnya guys nah gimana sih maksudnya pengaturan speed nah pengaturan speed di aplikasi itu bisa manual ya kan, biasanya kan kalau di aplikasi editing video yang lainnya tuh speednya cuma bisa diatur kayak diperlambat 0, sekian atau normal atau dicepetin kalau disini tuh bisa manual itu guys kalau udah, pilih aja speed disini set nah disini ada titik-titik itu kan titik-titik itu adalah kayak kalian bisa mengedit atau mengaturnya secara manual bisa kalian cepetin nah ini kan, kayak curve-nya itu set ini, kalau semakin bawah itu semakin lambat cepat, lambat gitu ya kan, nanti kalian ada efek-efeknya cepat, lambat gitu, itu bisa nah, di aplikasi ini oke kayak gini contohnya ini kan tiba-tiba cepat ya kan kalau kalian bisa kayak gini ya kan, itu memindah ini bisa guys kayak gini nah, biasanya buat kalian efek-efek kalian bisa kayak tidak bisa nah, di atas itu ada dua itu ya option ya curve sama regular kalau regular itu sama kayak aplikasi-aplikasi editing video lainnya kalian kayak gini dicepetin 1, sekian dilambatin 1 per 3 gimana itu bisa nah, gitu atau kalau kalian males nih guys ya kalau kalian males ngatur manual kayak gitu bisa pancet aja tombol preset disini nah, itu ada 6 pilihan ya jadi kayak pengaturan-pengaturan speed yang bisa kalian gunakan contohnya kayak gini hero time ya kan, kayak gitu efek gitu kalau kurang, kalian bisa ngatur juga guys kayak gini bisa atau kayak phase out atau phase in kita phase out kayak gini ya kan nah, phase out ini nanti akan nyambung di footage selanjutnya kalau ini phase out ya oke, kita centang kita coba nah, disini kita pakai itu tadi kita pakai preset yang berlawanan kayak gini phase in oke, gimana sih hasilnya? aku juga penasaran nih guys kayak gini oke, kalian bisa pakai banyak banget sesuai dengan kreativitas kalian kayak gini groove-nya bisa kalian atur-atur enaknya gitu kalian kalau males ya pakai inilah jump cut kayak gini nah, pakai preset-preset ada banyak banget yang preset ini bisa kalian gunakan atau kalian modifikasi kayak gini aku modifikasi tuh ini juga kalian bisa geser ya ingat ya guys ini bisa kalian geser nanti terpenting itu adalah ketelitian ketelitian enakan banget aplikasi ini bisa mengatur secara manual speed yang kalian gunakan itu enak banget buat kalian yang suka banget dengan efek-efek transisi speed seperti itu nah, kalau episode sebelumnya kita udah membahasan hal efek transisi disini kita bisa menggunakan efek speed untuk transisi gimana? enak bukan guys? kalian bisa mencobanya dan aku yakin nih kalian semuanya kreatif-kreatif kan bisa menggunakan speed ini jadi lebih keren banget gimana guys? keren kan? itu aja buat episode kali ini nah, buat kalian semua yang gak pengen ketinggalan video-video kalian dan menolakannya dari channel kamu juga bisa bisa bakal dong untuk pencet tombol subscribe dan bela ada di sampingnya selamat mencoba dan terus mencoba buat kalian semuanya kalau aku bisa kamu juga bisa sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba